Kali ini kita akan bahas tentang bahasa daerah khususnya di Alor NTT Hai, selamat kedalaman Jadi di Alor itu ada 17 kecamatan Nah, di setiap kecamatan itu punya bahasa yang berbeda-beda Bahkan bukan cuma sekedar kecamatan Tapi di setiap desanya pun juga punya bahasa yang berbeda-beda Menurut data, ada sekitar 42 bahasa yang ada di Alor saat ini Dari 42 itu, 12 diantaranya itu berlogat sama Jadi yang lainnya ya berbeda jauh Kenapa dia berbeda? Karena kondisi alam di Alor itu berbeda-beda Ada yang di pantai, ada yang di gunung, ada yang di lembah segala macam Sehingga telah-telah perubahan-perubahan dalam berbahasa Makanya orang yang di pantai belum tentu mengerti dengan bahasa orang yang di gunung Begitupun sebaliknya Jadi, meskipun mereka punya bahasa yang berbeda-beda di tiap kecamatannya Mereka itu disatukan dengan bahasa Indonesia Dan ada sedikit logat daerah NTT-nya Masyarakat yang tidak mengerti dengan bahasa di desa ini Mereka itu bisa berbicara satu sama lain dengan bahasa Indonesia Yang ada campuran atau ada gumbu-gumbu NTT sedikit di dalam bahasanya Seperti apa? Mari kita bahas Oke, yang pertama Mungkin kita udah pada tau kali ya Kalau di NTT itu kebanyakan suka menyingkat-nyingkat bahasa Seperti saya Saya kan dibilangnya sa Bahkan sekarang udah terkenal ada lagunya Sa takkan berpindah karena su sayang Itu juga bahasa dari bahasa timur Dan banyak lagi bahasa kata-kata lain Yang dari bahasa Indonesia tapi disingkat-singkat Contohnya, sudah jadi su Pergi Bahasa ini itu pigi Jadi pi gitu Jadi mereka suka menyingkat-nyingkat bahasa Mungkin teman-teman juga pernah dengar Ada bahasa NTT yang menggunakan kata beta Di penggunaan kata saya Benar, ada kata beta Tapi hanya digunakan di beberapa kecamatan saja Tidak seluruh NTT Kalau di alor tidak menggunakan beta Menggunakan sa atau saya kebanyakan Kita masuk ke contoh kalimatnya aja Misalnya Saya sudah makan Nah, ada bahasa alornya itu Atau bahasa NTTnya itu Sasu makan Kayak gitu Jadi ada sedikit penekanan di ujungnya Logatnya itu Di akhirnya itu Rada ditinggikan Kayak gitu Contoh lain Ada yang lucu Misalnya kayak gini Saya pergi ke pasar Karena sikat-singkat Sapi pasar Oh, itu Ada sedikit penekanan di akhirnya Pergi itu sebenarnya Masanya pigi Tapi disingkat jadi pi Sapi Pasar Kalau untuk kamu Mereka nyebutnya ada dua Kalau di alor Ada lu Ada mo Jadi Lu yang di Jakarta Juga ada di alor Tapi biasanya kalau saya dengar Mo Untuk yang lebih Halus Lu mungkin bisa dikatakan Orang yang lebih tua Kepada orang yang lebih muda Kayak gitu Tapi kalau untuk lebih sopan Setahu saya pakai mo Selanjutnya Penggunaan kata atau Ini sering sekali digunakan Sama orang-orang NTT Khususnya di alor Kata atau Itu sering digunakan Dengan kata ko Tapi ko disini Bukan cuma berarti atau Kadang-kadang juga disilipkan Di akhir kalimat Pertanyaan Ko bisa berarti atau Atau Untuk menunjukkan Kalimat pertanyaan di akhir Contohnya Lu orang mau mesen apa ko? Kamu mau mesen apa? Ayam ko Kambing ko Udang ko Sapi ko Tolong pesan ya Kata ko itu Berbagai macam Penggunaan Kadang di akhir Sebagai kata pertanyaan Kadang Sebagai kata sambung Dari di antara dua kata Selanjutnya Orang alor atau orang NTT Itu biasanya suka Membalik-balik kata Untuk kata kepemilikan Misalnya Meja Di alor Suka dibalik-balikan Tapi dengan penggunaan kata Pung Atau punya Di tengah-tengahnya Misalnya Meja saya Sapung meja Meja punya saya Oke Sekarang penggunaan Kata lain Yaitu penggunaan kata Yang menunjukkan Arti banyak Mereka biasanya Menggunakan dengan kata Dorang Dorang bisa berarti mereka Tadi Bisa berarti Sesuatu Atau orang Yang jumlahnya banyak Contohnya Kita mau memanggil Mama Papa semuanya Bisa dengan kata Mama Papa Dorang Oke Next Jadi Di alor Atau di NTT Itu sering Menggunakan kata baku Untuk menunjukkan Arti saling Contohnya Yang jelas ya Baku hantam Saling hantam Tapi Di kata-kata saling Saling yang lain Mereka juga menggunakan Kata baku Contohnya Baku bantu Artinya Saling bantu Baku makan Saling makan Baku pukul Saling pukul Jadi sering menggunakan Kata baku Untuk Menggunakan Istilah kata saling Kayak gitu Selanjutnya Ada lagi nih yang unik Dalam bahasa alor Yaitu Penggunakan kata sebentar Sebentar itu bukan Hanya berarti sebentar Atau waktu yang Akan datang sebentar lagi Tapi Juga digunakan Untuk kata nanti Contohnya Nanti siang Saya pergi ke sana Nah mereka tuh Biasanya pakai Sebentar siang Saya pisana ya Jadi Sebentar siang Artinya nanti siang Sebentar malam Nanti malam Atau Sebentar sore Nanti sore Jadi kata sebentar Itu gak cuma artinya sebentar Tapi juga artinya nanti Jadi kalau teman-teman Nanti ke alor Atau ke NTT Teman-teman sering mendengar Kata sebentar Itu bukan sebentar Yang waktunya Sebentar lagi Tapi juga bisa berarti Waktunya lebih lama Seperti nanti malam Nanti sore Selama macamnya Kayak gitu Untuk memanggil seseorang Nah biasanya mereka menggunakan Kata-kata yang lebih dekat Contohnya Untuk memanggil ibu Biasanya panggilnya pakai mama Mama gitu Bapak pakai papa Atau bapak juga Kadang-kadang juga pakai Kalau ke perempuan Yang masih muda Manggilnya nona Hei nona manis Kayak gitu Atau Ke orang-orang yang Lebih tua pada umumnya Manggilnya dengan silah kakak Oke Cukup sekian Pembahasan bahasa Daerah khususnya Di alor Dan NTT kali ini Bahasa yang saya sampaikan tadi Itu merupakan bahasa yang Menurut pandangan saya Sebagai seorang pendatang Jadi untuk teman-teman Yang lebih paham Atau lebih tahu Tentang bahasa alor Atau teman-teman Penonton juga merupakan orang alor Kalau misalnya ada yang salah Bisa komen Di kolom komentar di bawah Terima kasih Sampai jumpa lagi Di Serba Serbi BM selanjutnya Jangan lupa untuk Comment Like Subscribe Dan share video ini Ke teman-teman kalian Supaya mereka tahu Tentang keindahan-keindahan Dan hal-hal yang unik Yang ada di pedalaman Saya Fikri Sampai jumpa lagi Daaah Terima kasih Terima kasih